Silahkan. Segala puji dan syukur hanya milik dan untuk Allah SWT yang atas karunia dan rahmat dari Allah SWT kita masih diberi kesempatan masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan berjumpa pada sore hari ini yang insyaallah dalam rangka menuntut ilmu yang insyaallah bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua tergolong dalam umat beliau SAW dan berjumpa kembali di jannah Allah SWT. Amin. Alhamdulillah bagaimana kabarnya Sobat Mufars, teman-teman RFI semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga sehat selalu, selalu dalam keadaan bahagia. Insyaallah pada sore hari ini kita akan ditemani, kita akan berbincang, berbincang santai dengan salah seorang dari rekan, relawan filantropi Indonesia yaitu Bapak atau Ustadz Dadan Hermanto. Beliau adalah salah satu relawan filantropi Indonesia dari cabang ACT Tanggerang Raya. Alhamdulillah pada topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu cara mudah ajak orang berkurban. Sebagaimana yang kita tahu nih Pak Dadan, Alhamdulillah atas izin Allah, beliau sudah closing kurban. Sampai datanya kita ambil kemarin per kemarin selasa 13 Juni yaitu 17 tarakambing yang kalau dinominalkan yaitu Rp89.800.256. Nah insyaallah beliau bersedia membagi tips dan trik, strategi yang insyaallah bisa kita duplikasi bersama-sama teman-teman RFI dan bisa kita terapkan insyaallah kepada calon donatur bahupun orang-orang yang ingin berkurban melalui teman-teman RFI semuanya. Nah alangkah lebih afdolnya, kita buka agenda ini dengan bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami ingatkan kembali kepada peserta yang hadir. Insyaallah sesi sore ini adalah sesi interaktif. Kita bincang santai dengan Ustadz Dadan. Beliau akan memberikan materi yang insyaallah akan teman-teman dengar semuanya. Dan kita juga membuka sesi tanya-jawab. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman Sobat Movers yang sudah hadir, harap menyiapkan pertanyaan terhebatnya yang nantinya akan dijawab oleh Ustadz Dadan. Beliau Ustadz Dadan, sebagaimana yang kita lihat di dashboard RFI, beliau kebanyakan bergerak secara offline. Nah ini adalah salah satu ilmu yang juga dibutuhkan oleh teman-teman kita Ustadz. Karena juga banyak yang sudah campaign, sudah mengajak orang berkurban. Kedarullah belum memiliki closingan, belum ada yang berhasil untuk diajak untuk berkurban melalui Global Kurban ACT. Insyaallah Ustadz insyaallah akan memberikan dan trik jitunya agar teman-teman juga bisa menduplikasi apa yang Ustadz lakukan. Untuk itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa Ustadz Dadan ini? Saya juga belum kenal, Ustadz. Kita saling silaturahni ya, insyaallah. Kita, Allah pajangkan umurnya, kita akan bertemu secara offline. Faddal, masyukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ada kata yang pantas kita ucapkan di sore hari ini yang berbahagia. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai sore hari ini kita masih diberikan imat hidup. Di saat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah tiada, hidup dalam keadaan sehat, apalagi dalam pandemi sekarang ini. Dihantui ketakutan, imat yang terbaik adalah sehat. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat RIP dimanapun berada. Ya, wabarakatuh khusus yang kami hormati segenap tim dari Global Kurban Aksi Cepat Tanggap. Yang saya masih kenal itu baru Mas Arijan aja. Yang lain saya belum kenal. Salam hormat buat semua tim ACT. Semoga sehat, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk mengayomi semua RIP di seluruh Indonesia. Amin, Allah. Sahabat RIP dimanapun berada, Alhamdulillah sore hari ini berjumpa dengan saya. Yang hari kemarin ya Mas Arijan ya, sempat KWA untuk memberikan sharing. Bagaimana sih cara mendapatkan, mudah cara mendapatkan kurban. Saya juga nggak tahu, ternyata sudah dapat Rp89 juta ya. Alhamdulillah. Karena saya dari awal tidak pernah memikirkan itu. Saya dijalankan aja apa adanya. Ya, ternyata tahu rekapannya dari tim ACT. Tak kenal makata sayang. Ijinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang berbahagia ini saya memperkenalkan terlebih dahulu. Tadi Mas Arijan ya. Mas Pajar ya? Mas Pajar. Mas Pajar. Mas Pajar sudah menyampaikan, nama saya gabungin antara Sunda dan Jawa. Dan Hermanto. Asli Garut. Saya besar di Garut. Dan untuk sekarang tinggal di Pamulang. Tanggerang Selatan. Di Pamulang Selatan. Alhamdulillah aktivitas sehari-hari saya sebagai aktif di salah satu Trepel Haji dan Umroh. Masya Allah. Yang hampir dua tahun ini kena badai yang sangat luar biasa. Dulu saya berpikir Trepel Haji dan Umroh adalah Trepel bisnis sepanjang zaman. Nggak akan hilang. Ternyata dengan adanya pandemi corona ini luar biasa ya. Bahkan hampir 80% dari Trepel, sahabat-sahabat saya di Trepel itu sudah bulung tikar. Bahkan sudah mengangkat bendera putih. Ada yang jual mobil, jual ruko. Bahkan jual izin. Karena dua tahun sudah tidak terbang. Ya Alhamdulillah termasuk saya sendiri. Hampir dua tahun ini memang sudah off ya. Tidak bergerak di bidang di Trepel Haji dan Umroh ini. Untuk bergabung dengan RFP ini saya terbilang baru ya, Mas Fajar. Dan ini tahun kedua saya bergabung. Dan saya, ya mohon izin nanti dalam diskus pun, saya terbatas dalam hal global kurban saja. Dalam kurban. Karena saya belum mempelajari, belum juga men-share produk-produk yang lain. Kayak zakat, infak, wakaf, saya belum melihat dan belum pelajari. Jadi di RFP ini ya, saya satu tahun sekali. Jadi pas mesin kurban saja. Tahun kemarin, tahun ini. Jadi sahabat RFP. Tahun kedua ini, kelihatan rompinya belum sampai di rumah juga nih, Mas Fajar. Masya Allah. Kita ada Mas Fudi itu. Sudah dikodah Mas Fudi. Mudah-mudahan ada stok ya. Insya Allah. Baik. Ini acara sering, sering ngobrol santai. Mohon izin juga saya tidak membuatkan materi karena belum sempat. Karena komunikasi dengan Mas Arijen yang begitu cepat. Kemarin saya komunikasinya dan hari ini disepakatin. Jadi belum sempat coret-coret untuk pembuatan materi. Ini kita ngobrol santai aja. Sampai kopi. Kopi dan alhamdulillah juga diri sahabat RFP di sini. Yang insya Allah pejuang-pejuang syiar agama Allah. Ada sahabat saya yang sudah puluhan tahun. Tidak ketemu ada Mas Sahril. Mas Sahril ini salah satu jemaah umroh yang pernah saya pandu dulu. Ada juga yang segerusi ilmu. Ada Kak Adin. Kak Adin dari Jogja. Ini juga sahabat saya. Beliau ahli dongeng. Alumnya dari Da'i Televisi. Ada juga Akang Jejen dari Bekasi. Ini sahabat-sahabat saya. Ada juga teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Dan tidak mengurangi hormat kami. Kita akan sharing sambil santai. Bagaimana sih bisa cara mudah untuk mendapatkan. Dia mengajak orang untuk kurban dan closing. Closing itu artinya ditandai dengan apa? Adanya hijab kabul. Ya kalau seorang pemuda ngejar-ngejar, belum dinyatakan berhasil, kalau dia belum hijab kabul kan. Kalau masih PDKT-PDKT itu belum jelas. Hijab kabul artinya Jemaah sudah transfer, dan ada akad penerima, dan kita ada akad penerimaan. Nah itu closing di kurban seperti itu. Sebelum jauh bicara tentang teknik ya, kita akan lebih bicara kepada teknik. Saya mengingatkan diri saya sendiri, dan teman-teman sahabat RIP dimanapun berada, yang gabung RIP mungkin ada yang baru, atau yang sudah lama. Ya sebagaimana langkah pertama, dimanapun kita akan melangkah, yang pertama adalah niat. Yuk sama-sama kita perbaharu niat dulu. Jangan-jangan, kita belum closing sampai sekarang. Sekarang niatnya yang salah. Mungkin, ya kalah. Apa sih niatnya? Wah saya mah niatnya herat pun, mustahil. Karena itu dunia kita. Tapi tujuan pertanyaannya adalah dunia. Termasuk saya, gabung RIP pun ya dunia, kita nggak agak, mas Pajar tidak menutup lah. Pasti niat pertamanya yang tertariknya duniawi. Dan menurut saya, ACT atau global perubahan itu yang berani memberikan yang luar biasa. 15 persen. Saya tahun-tahun sebelumnya ada yang memberikan hanya 5 persen, ada yang 10 persen, dan ada yang umum aja, pokoknya dapat sapi berapapun harganya, 1 juta. Dapat kambing, mau berapapun, dapatnya 150. Tapi kalau ACT, ini ada prinsip keadilan. Apa? 15 persen. Ya kan kita dapat kambing satu, ya tinggal dikalkulas ya. Dapat sapi harga, ada papu, Palestine, 15 persen. Itu duniawi. Wajar kalau kita tertarik di awal di situ. Termasuk saya, nggak berapun dengan global perubahan, 15 persen. Seperti dengan yang lain. Itu duniawi. Udahlah. Saya sempat baca juga di modul FFP itu, salah satu yang barang siapa mengajak kita ngajak kurban ke orang lain, lalu kita closing, dan dia berkurban. Nah kalau kita niatnya full, insya Allah orang lain yang kurban, kita pun dapat pahala. Nah itu yang terpendek. Jadi, dunia herat lah. Itu yang harus kita perbaharui. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sharing keadaan sore hari ini, poin yang kedua, sebelum kita menyebar, luaskan, baik offline ataupun offline, niat kita sudah mantap, dunia akhirat lah. Dunia kita niatin untuk apa, dapat fee 15 persen itu sebagai nafkah buat keluarga. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini banyak luar biasa korban-korban PHK. Termasuk saya sendiri. perusahaan saya sendiri dari 75 pegawai, sekarang hanya tersisa 5 pegawai. Artinya 70 persen sudah di PHK. 70 orang sudah di PHK, sudah dirumahkan. Artinya kan kita perlu untuk nafkah, apalagi sebagai suami, niatin aja untuk apa, cari nafkah. Cari nafkah kan ibadah. Bagaimana halal enggak? Kalau menurut saya sih halal, mungkin global korban ACT juga sudah mengkaji dari tim syariahnya bagaimana akad ini dengan 15 persen. Kan kalau begitu ketika kita akad dengan para pekorban kan di situ enggak jelas. Maksudnya umum aja. Misalnya harga sapi Rp2.300.000 itu sudah termasuk harga hewan, operasional, dan infak. Nah di situnya ada 15 persen ya para pekorban itu sudah sah ya. Baik, yang kedua yang harus kita pahami adalah tentunya product knowledge. Ini yang penting. Product knowledge contohnya kita memahami produk yang akan kita share ke, yang kita akan ajak ke jamaat. Jangan sampai kita belas, kita ngajak sementara kita sendiri enggak paham tentang produk yang akan kita ajak. Itu nanti akan apa? Akan menimbulkan ya keraguan dari para pekorban ini benar enggak sih ini ACT. ini benar enggak RFI ya kan? Kita harus benar-benar memahami. Global kurban kalau tidak salah juga sudah menyiapkan modul ya. Modul di website itu silahkan dipelajari bagaimana tentang global kurban itu sendiri. Yang pertama pelajari dulu product knowledge. Yang kedua branding yang penting. Ini branding. Bagaimana kita nge-branding agar dipercaya orang. Itu yang paling penting. Sebetulnya branding. Seperti kita nih. Kita lagi tidur ya. Tiba-tiba dibangunin. Dibangunin disuruh sebutin. Apa namanya? Odol. Kita akan akan spontan bilang pepsoden. Pepsoden. Kenapa? Karena pepsoden itu sudah nge-branding kita. Sudah nge-branding kita. Ya kan? Sudah mungkin satu kali, dua kali. Makanya branding itu nggak bisa satu kali. Harus berulang-ulang kali. Makanya nanti di tekniknya itu kalau teman-teman nanti offline, baik di WA, di status, nggak bisa sekali. Nggak bisa. Ya kan? Kita jadualin aja seminggu berapa kali. Misalnya di hari setiap hari Senin, hari Jumat, munculin. Baik di status, di apa bawah kita ini adalah ACT, global kurban. Orang mungkin pertama lihat, biasa aja. Dua kali lihat, oh iya, tiga kali lihat. Ketika dia ada niat kurban, pasti dia akan ingat. Oh iya, si A itu pernah pasang status kurban. Saya tanya deh, itu pentingnya branding. Nge-branding diri kita sebagai perwakilan dari global kurban. Kalau saya yakin ya, kalau saya secara pribadi, global kurban ACT ini sudah memiliki track record yang luar biasa. Sebagai lembaga penyalur yang profesional, yang amanah, dan tersebar luas. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kita tidak perlu lagi nge-branding global kurban itu apa, ACT itu apa. Nggak usah. Kenapa? Karena sudah meng-global. Orang sudah tahu kok ACT itu apa. Yang terpenting bagaimana hubungan antara ACT dengan kita. Itu yang harus di-branding. Bahkan teman-teman saya juga ada yang nyangka, Mas Fajar. Kam, sekarang kerja di ACT ya? Jadi disangkanya saya kerjanya di ACT. Karena sering menculing global kurban. Saya bilang, ya alhamdulillah, saya gabung di ACT. Artinya ketika mereka sudah persetir saya, ujungnya sudah, saya mau kurban deh lewat global kurban. Nah itu pentingnya adalah nge-branding. Branding diri kita, dan nge-branding juga lembaga. Terus yang selanjutnya produk melalui juga kita harus pahami, Pak. Ya teman-teman sahabat terapi yang berbagi ya. Karena kalau dari segi perintah kurbannya sendiri, kita tidak usah memberikan dalil Al-Quran, dalil hadis, bagaimana tentang keutamaan kurban. Itu sudah banyak. Ya para ustadz yang menyampaikan. Bagaimana keutamaan kurban itu sendiri. Ya, baik di Al-Quran, baik di hadis. Orang sudah tahu lah bagaimana keutamaan kurban. Yang paling kita harus pelajari adalah teknik penyaluran sebetulnya. Teknik penyaluran kurban. Dia sudah tertarik nih. Saya akan kurban. Kurbannya lewat mana? Ya kan? Ya kalau saya pelajari, yang pertama, orang cara berkurban, kalau orang sudah punya duit, sudah punya uang, lalu dia tertarik untuk kurban, pasti dia akan memilih caranya seperti apa. Yang pertama, ada cara yang dia memang di sebagian, ada yang dia proses sendiri. Proses sendiri apa? Dia beli hewan kambingnya sendiri, dia sembeli sendiri, dia bagikan sendiri. Adakah di masyarakat? Ada. Sebagian yang seperti itu. Dia panggil penyembeli, dia panggil panitia, sembeli di rumahnya, lalu dia distribusiin ke tetangga saudara-saudaranya. Ini tepat ya kalau kita ajak untuk ACT? Oh tidak, karena teknik penyeron ACT berbeda. Ya enggak, kalau dia memang saya mau kurban sendiri, itu berarti bukan sasaran kita. Nah, yang kedua, ada orang yang berkurban tidak mau ribet. Dia melalui apa? Melalui lembaga. Baik lembaga yang memang lokal atau juga yang internasional. Seperti masjid, musholak, yayasan, ya kan? Kan hampir setiap kurban pasti orang setiap masjid, musholak, yayasan pasti mengadakan kurban. patungan dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang memang mewakilkan untuk berkurban melalui lembaga. Nah, ACT ini, ACT ini, global kurban adalah sebuah lembaga. Tetapi, dia mengglobal. Berbeda dengan masjid di tetangga kita, masjid di yayasan kita, masjid di komplek kita. Dan kita harus paham tentang budaya Indonesia yang memang sudah lama. Kenapa? Budaya Indonesia yang pertama, dia kurban, pasti ingin melihat hewannya. Ya, mungkin karena pemahaman dari dulu kalau kurban harus melihat ketika nyembeli, menyaksikan. Ini budaya yang pertama. Mungkin sebagian orang menyangka akan abdol kalau dia langsung menyaksikan. Apakah kita harus disalahkan? Ya tidak. Memang secara hukum pun sunnah untuk menyaksikan. yang kedua, rata-rata orang kurban itu pasti akan mencari yang terdekat. Di mana? Ya di masjid, tempat dia di komplek, di yayasan, di musola, ya kan? Yang di mana dia tinggal. Atau dia akan kurban di mana? Di kampung halaman. saya sudah nge-broadcast. Saya sempat tahun lalu tuh broadcast ya. Broadcast akhirnya yaudah kita broadcast aja. Ya mau kenal mongga saya WA aja. Tentang masalah global. Pertama saya ke ACT ya Mas Pajar. Saya broadcast yang saya kenal. Saya persentasiin memang hampir di atas 70 persen itu orang yang menjawab saya kurban di komplek. Saya kurban di kampung. Itu 70 persen dari saya broadcast. Saya lihat ini hanya 30 persen. Mungkin dari 10 orang itu 3 orang yang respon. Oh iya. Oh global kurban ya. Itu ada-ada ketertarikan. Nah ini kita harus paham juga bahwa ya ada tradisi di Indonesia itu seperti itu. Kurban di tempatnya atau kurban di kampungnya dan dia ingin menyaksikan sendiri. Nah oleh karena itu kita harus ngedobrak ini. Ya kan? Ini yang harus mulai kita mulai apa ya? Mulai kita branding. Branding ke sahabat-sahabat. Menurut saya global kurban itu ya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Saya yakin ya. Tidak semua yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Yang harus kita tonjolkan dari global kurban adalah kelebihannya. Tahun kemarin kalau tidak salah mengambil tema La Baik Berkurban Terbaik ya Mas Pancar ya? Ya betul. La Baik Berkurban Terbaik. Tahun ini kurban berkurban tanpa batas. Nah itu yang harus kita yang harus kita brandingkan. Kurban tanpa batas. Meraih keberkahan, meraih kebermanfaatan tanpa batas. Nah mungkin ada satu hal yang sangat menarik di Femona Manakita. Femona Manakita komplek. Di kantor juga dapat. Teman arisan juga dapat. Terus di tetangga juga dapat. Sampai satu orang itu bisa dapat banyak. Bisa satu bulan itu daging baru habis. Nah ini yang harus kita tonjolkan. Bahwa global kurban ACT ini memberikan apa? Keberkahan dan kebermanfaatan yang tampak batas. Kenapa? sasaran global kurban menyasar kepada orang-orang yang makan dagingnya setahun sekali. Yang orang kalau kita kan bisa beli. Ya cuma 50 ribu apa sih orang Jakarta apalagi susah-susahnya pasti dapat. Ya kan ada acara nikah dan sebagainya pasti dapat. Tapi bayangkan dengan di pelosok. Bayangkan dengan di kampungnya. Dia harus makan daging kambing itu menunggu kurban. Apalagi harus menunggu kurban. Nah ini yang harus kita angkat. Artinya sasaran dari global kurban ini sangat-sangat bermanfaat bagi penerimanya. Ya kalau kita misalnya yang kita tonjolkan keutamaan kurban kurban takwa ya kan pahala kurban itu menurut saya tidak terlalu menyentuh kalau memang kita akan membranding global kurban ini. Enggak akan. Pasti kalau kita nge-brandingnya keutamaan kurban pahala kurban yang kata orang ya saya mending kurban di kompleks saya aja. Lebih dekat. Saya mending kurban di kampung saya aja. Tapi kalau yang ditonjolkan adalah kelebihan dari ACT. Misalnya lembaga yang insya Allah profesional, amanah, hewan kambingnya juga hewan kambing yang terjamin. Maksudnya tidak hewan kambing yang kan banyak juga yang harga-harga buat tapi kambingnya kambing yang belum sesuai syariat penyebelihannya dan lain sebagainya. Terus yang kedua yang lebih diutamkan adalah mudah dan fleksibel. Apalagi dalam era pandemi sekarang ini. Mudah kan? Mudah enggak? Sangat mudah. Saya bahkan sampai sekarang ini pun saya belum input ke Mas Fajar. Yang input siapa? Yang input jemaah aja. Saya kasih link-nya aja tahu-tahu sudah ada yang masuk yang kurban. Tapi dia WA Pak, saya sudah kurban ya. Pak, saya sudah kurban ya. Kecuali ada orang yang males ngisi baru ngirim datanya. Baru saya isiin. Kalau selainnya mereka ngisi sendiri. Mudah enggak? Sangat mudah. Kita sebar link-nya mereka akan isi setelah itu bla 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 lalu kita lihat di dashboard oh data sudah ada yang masuk. Mudah bagi kita sebagai relawan dan mudah bagi yang kurban. Yang kurban pun murah. Mudah. Tidak harus dia berangkat cukup dia komunikasi by WA akad ngisi pom by WA akan pun baik. Dan tahun kemarin global kurban luar biasa. Artinya meskipun agak lambat ya. Mas Fajarnya satu bulan kalau enggak salah pelaporannya itu ya. Karena ada pengumpulan dokumentasi dari pelaksanaan. Tapi laporannya sangat komplit. Artinya daging kita ini ngarah ke siapa sih? Yang makan daging kita siapa? Tempatnya di mana? Bahkan di situ dideskripsikan bagaimana profil dari daerah itu sendiri yang memang kekurangan. Nah itu teman-teman ya. Jadi memang yang kalau kita apapun kalau kita mau terjun dalam bidang bisnis atau sebagainya kita harus mengangkat apa kelebihan yang kita punya. Jangan kita bersaing dengan yang sama-sama. Sekarang sudah banyak lah yang mengarahkan kurban-kurban online. Tapi saya pikir global kurban ACT ini sudah terpercaya. Dengan keberkahannya, kebermanfaatannya yang tanpa batas lebih tepat sasaran. Itu yang saya sering sampaikan ke teman-teman saya. Udah yuk, udah tahun ini mah kita coba deh jangan di kampung sendiri, jangan di komplek. Kita coba yuk kita kurban ke mana? Ke Palestine, kita kurban ke Pelosok. Akhirnya mereka lama-lama juga mulai tertarik. Jadi itu ya teman-teman ya. Selain niat yang tulus, yang kedua juga kita harus memahami produk. Terus yang ketiga tentang teknik sehingga mana sampai cara mudah, ini yang paling sulit sebetulnya adalah branding. Branding itu yang mahal. Mengapa orang berani, rela, bayar iklan mahal? Karena itu mahalnya branding di situ. Saya ngumumin, yuk kita kurban di Palestine. Besok Ustadz Adi bilang, yuk kita kurban di Palestine. Beda nggak? Beda. Kenapa? Karena branding Ustadz Adi sudah luar biasa di Indonesia ini. Kemarin Palestine aja sampai 30 miliar. Hanya dia mengucapin, yuk kita bantu Palestine. Itu mahannya branding. ini juga. Pak bergerak teknik-teknik mengaitan orang, kalau memang posisi kita belum kuat dalam hal kurban, apalagi orang biasanya usaha hanya di dagang, tiba-tiba jual jual kambik. Sekarang pasti kan apa sih? Seperti itu. Satu kali, dua kali, pasti orang akan bertanya. Tapi kalau itu saja di branding, seminggu dijadwalin saja. Hari Senin, hari Jumat. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita ajak orang yang sudah punya branding. Ini teknik. Misalnya gini, di komplek kita ada Ustadz kan, di komplek kita ada di komplek kita ada orang yang memang di kampung kita ada yang dengar. Kita ajak aja, posisi yuk kita kurban yuk lewat global kurban. Ustadz juga bisa ajak. Ajak apa? Ajak jamaahnya untuk kurban lewat global kurban. Kalau Ustadz kan dia ribet harus pakai blablabla. Udah, Pak Ustadz gak usah daftar aja. Nanti daftarin blablabla. Tapi di sini yang terpenting adalah kejujuran. Kejujurannya apa? Jangan sampai dibohongin. Bilang aja ke KIU-nya. Dapat 10% dari global kurban bagi-bagi aja. KIU-nya 10%, kita 5%. Yang penting kan di awal sudah jelas. Ngajak orang untuk melalui pintu orang. Mengajak orang berkurban tidak hanya melalui mulut kita tapi melalui mulut orang. Itu juga bisa salah satu masalah teknik. Ini juga saya terapkan juga. saya terapkan juga waktu tahun lalu pun saya gabung dengan Alia Feduli itu mengajak teman-teman. Mengajak para Ustadz, mengajak ini untuk apa? Untuk yuk sembarin link ini nih. Udah, storin aja datanya. Nanti dapat 10%. 10% buat yang dapat, 5% buat kita. Alhamdulillah. Artinya ada beberapa orang yang juga nyangkut. Nah, bagaimana sih tekniknya? Hampir, tadi Mas Fajar sudah menyapkan, saya hampir semuanya saya offline. Offline saya dapat ini. Artinya, ya, dari status, dari WA, apa tekniknya? Tekniknya yang saya lakukan adalah satu, memang, kita branding sendiri tadi ya. Kita nge-brand diri kita dulu. Nge-branding diri kita, ya kan? Setelah nge-branding, udah mulai-mulai masuk nih. Udah, kita jangan malu-malu. Prinsip saya, Kak Adin juga tahu, Kak Jajin juga tahu, prinsip kita itu, dalam itu itu 2T. 2T itu apa? Tebar pesona sama tebal muka. Iya. Tebar pesona, tebal muka. Kalau kita malu, mendingan nggak usah deh. Ah, saya malu deh, nanti saya disangkat tukang kambing, mendingan nggak usah. Ya kan? Tebal muka, artinya kita harus, harus berani untuk menampilkan diri kita. Kita berani untuk menawarkan, yuk Pak kurban, yuk lewat kurban. Oh, sekarang di gulbal kurban? Ya, saya alhamdulillah nih, sekarang aktif di gulbal kurban. Ya, kita jangan malu-malu, biarin apa kata orang. Yang terpenting ini, saya, Alhamdulillah, saya pernah di pesantren, prinsip dari guru saya itu gini, alainal harakah, wa'allallohil barakah. Kita gerak saja. Jangan mikirin hasil. Kita gerak saja. wa'allallohil barakah. Nanti Allah akan menurunkan keberkahan. Kita gerak. Geraknya dengan apa? Dengan nge-branding, dengan nge-broadcast, dengan nge-WA, ngajak orang. Nanti Allah yang akan membentukannya. Mungkin orang lain tersentuh. Kalau kita sudah mikirin hasil, dari awal kita akan kecewa. Pokoknya udahlah, tebar pesona, dan tebal muka. Nah, insya Allah nanti dompetnya tebal. Insya Allah, Bismillah. Broadcast, kita, saya, yang saya pun, apa, branding saya, punya IG, punya Facebook, tampilkan. Kita di Global Kurban. seminggu sekali, atau dua, ya, jangan sampai lewat. Seminggu sekali, terus seminggu dua kali kita tampilkan iklan-iklan. Dan ACTCD Global Kurban sudah memfasilitasikan materi-materinya kan nggak ribet. Kita harus bikin brosur. Kita tinggal share, share, share aja kan. Ininya, materinya. Itu, untuk branding yang kedua, beranikan diri kita untuk menawarkan. Kalau bilang, saya nggak punya relasi, bohong. Kita banyak relasi. Relasi kita apa? Yang terdekat adalah keluarga. Itu relasi kita. Yang kedua, tetangga. Itu relasi kita. Komplek kita, teman kantor kita, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, siapapun, itu bisa kita tawarin. Tawarkan aja. Ah, nanti malu, ya biarin. Orang dia kurban, Alhamdulillah, nggak kurban juga, ya Alhamdulillah. Niat kita apa? Ngajak orang berbuat, baik. Dia nggak kurban, udah nolak, mohon maaf, saya nggak kurban ya, kurbannya di kampung, Alhamdulillah. Saya nggak kurbannya, karena belum punya uang, ya Alhamdulillah. Saya kurban. kalau dia kurban, kita dapat pahala. Kan menunjukkan orang kebaikan, kita pun dapat pahala. Oleh karena itu, yang terpenting adalah, sebetulnya, Mas Fajat dari saya sih, untuk sharing, yang branding kita sendiri, yang kedua dari usaha. Usaha itu dengan cara apa? Dengan cara kita menawarkan dengan broadcast. Tapi yang paling menyentuh, yang paling cepat adalah JAPRI. JAPRI aja. Broadcast mungkin oke lah. Di status kita tampilkan. Kalau status orang cuma baca doang, ya kan? Kalau di Facebook, Omar cuma baca. Tapi kalau di JAPRI, itu pasti ada ketertarikan. Tapi jangan langsung JAPRI. Ya kan? Udah lama nggak JAPRI. Tahu-tahu JAPRI-nya nggak JAPRI kurban. Mitas tumbangan. Enggak. Jadi sebelum kita nge-JAPRI, ya kan? Kita diawali dulu lah. Apa kabar? Sehat-sehat gitu kan? Dipancing dulu. Setelah kita connect, baru nih, yuk saya ada nih. Tahun ini saya di Global Kurban, bareng ada Kurban. Tonjolin tadi. Insya Allah, Kurban ini lebih bermanfaat. Oh, maaf-maaf. Saya belum Kurban. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menawarkan. Ya, ke orang-orang tersebut. Kalau sudah dia tertarik, bla 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 bla, yaudah, kita bisa diserahkan linknya, kasih linknya ke dia. Ibu silahkan bisa isi, atau Ibu dibikin mudah. Orang itu dibikin mudah. Nah, saya malah isi linknya, udah. Ibu isi datanya, nanti saya yang proses. Ya kan? Setelah itu diserahkan kuitansinya. Setelah dia bayar, jangan lupa untuk IJAP Kabul. IJAP Kabul itu artinya, bahasanya umum saja. Ibu saya terima amanah kurbannya. Satu ekor hewa kambing di Palestina. Insya Allah akan dilaksanakan sesuai syariah, didistribusi dari Palestina. Semoga keberkahan, menerima kurban Ibu Bapak, dan insya Allah berkah dan berpah. Itu kayak semacam Kabul. Untuk selanjutnya, kita nggak usah pusing. ACT yang ngurus. Laporan ACT yang ngurus. Kita kan benar-benar ini mudah. Tinggal broadcast-broadcast, nyangkut, semua proses akan dilakukan oleh global kurban. Nah, kita mendapatkan fee 15 persen. Ya, fee-nya ya Alhamdulillah. Itulah sebagai buah hasil dari jirih payah kita. Mas Pajar, mungkin kita akan lebih ke discuss sharing saja. Ini sebagai pengalaman saya saja yang pernah saya sampaikan. Yang saya lakukan sekarang ini. Terima kasih. Mungkin nanti teman-teman juga bisa memberikan sharing seperti apa sih yang cara mudah mendapatkan orang untuk berubah ini. Untuk sementara, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Mas Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazkumullahu khairan Ustaz. Insya Allah ini bukan ilmu, tapi pengalaman yang luar biasa. Insya Allah bisa teman-teman tiru dan duplikasi nantinya kepada masyarakat luas dalam mengajak orang-orang dan masyarakat untuk berkurban melalui global kurban. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah Ustaz, saya juga mencatat beberapa poin penting yang bisa di apa, di duplikasi dan dipakai oleh teman-teman sobat movers lainnya. Yang pertama, tentunya kembali ke niat kita. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dadan. Luruskan niat. Yang kedua, produk knowledge. Kuasai produk yang ingin kita jualkan. Jika kita ingin menjualkan sebuah produk, tentunya kita harus mempunyai pengalaman terhadap produk tersebut. Kalau saya perhatikan, itu Ustaz Dadan sangat paham, sangat mengenal. Baik itu lembaga aksi cepat tanggap, baik itu global kurban, dan bagaimana proses kurban yang dilaksanakan oleh lembaga global kurban ACT. Seperti itu. Terus yang ketiga, ada branding diri. Branding diri di sini, branding diri teman-teman RFI yang bergerak untuk mengajak orang berkurban ini adalah bagian dari aksi cepat tanggap. Seperti itu. Terus, ada bisa ditiru juga prinsipnya Ustaz Dadan yaitu dua T. Tebar persona dan tebal muka. Berani menawarkan dan tidak terbawa perasaan ketika ada yang menolak ketika kita tawarkan berkurban. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kita bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan untuk open mic atau memberikan pertanyaannya melalui chat box. Oke. Dari Mas Aryo Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dadan mau nanya di tahun pertama bergabung closing berapa rupiah setara kambing. Pertanyaan yang kedua di tahun pertama closing Pak Ustaz itu dari offline atau online. Yang lebih tinggi presentasinya yang mana. Syukur, Ustaz. Satu lagi sama dengan Mas Aryo, Ustaz, sekalian aja lah ya. Bagaimana personal branding yang baik menurut Ustaz apabila kami-kami ini secara pengetahuan dan kapasitas tidak mencirikan seorang Ustaz. Masya Allah. Saya tahun pertama sebetulnya tahun kemarin luar biasa. Tahun kemarin itu sampai nyentuh di angka 200 juta. Tahun lalu ya. Tapi itu terbagi karena tahun lalu saya tidak egois. Tahun lalu itu saya mengajak beberapa lembaga Mas Pajar. Jadi ada yayasan, ada ini yang terkumpul total dari pribadi sama tahun lalu itu sekitar 200 juta. Masya Allah. Tahun ini juga Alhamdulillah. Tahun ini kalau tahun ini saya murni viewer pribadi. Tahun lalu saya ngajak ke teman-teman tahun ini saya atas nama pribadi kalau tahun lalu memakai nama Alia Peduli. Kalau masalah itu ya Alhamdulillah lah kita sekali lagi kita gerak aja kok. Kita gerak aja nanti juga akan dapat sesuatu yang sudah dijanjikan. Baik. Terus ini closing apa? Offline atau online? Saya hampir ya online. Kebanyakannya online. Melalui JAPRI WA seperti itu, Stad. Ya. Ya. Hampir 80% online. Nah ini sebetulnya perlunya database. database. Ini yang terpenting ya. Database kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau saya nggak punya database, saya nggak punya relasi, itu bohong. Relasi kita apa? Keluarga. Nggak usah malu-malu. Kakak ajak aja. Andai ajak aja. Bibi, tante, semuanya. Kakek ajak aja. Yang menurut kita dia mampu kurban. Tetangga, ya kan? Tetangga. Terus teman kerja. Nah, teman kantor. Diajak aja. Jadi lebih banyak di online, baik itu by WA. Yang offline juga ada. Yang offline itu lebih banyak ke jalur ngopi saya. Jalur ngopi itu kayak ada teman. Kita sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, ngalang-ngalang tidur. Kurban kah tahun ini? Kurban. Biasa kurban di mana? Komplek. Tahun ini jangan dikomplek yuk. Tahun ini kita coba yuk ke global kurban. Nah, sambil ngobrol gitu santai. Itu offline pun saya lakukan seperti itu. Jadi dengan ngopi dan ngobrol dari hati ke hati itu biasanya akan lebih apa ya? Lebih... Lebih afdol ya, lebih sampai. Iya, Pak Sahril ya. Pak Sahril misalnya ketemu sama teman nih, teman kantor, ngobrol-ngobrol, ngopi. Udah, ada isteri, nanti, meper-meper aja. Tadi kurban nggak? Kurban insya Allah dapat. Yuk kita coba yuk di global kurban. Kenapa? Nah, tadi sampaikan keberkahan dan kebermanfaatan tambah batasnya itu. Yuk tawarin aja pokoknya kita nggak usah malu. Ditolak ya Alhamdulillah. Tebar persona aja. Terus, yang kedua, personal branding ya. Iya, betul. Tadi ini yang terpenting adalah personal branding. Jadi, kekuatan database ini yang memang yang luar biasa. Yang kedua, orang kepercayaannya terhadap kita itu yang luar biasa. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kayak saya sama Ustadz Adi kan. Itu orang akan lebih, nggak usah bla-bla-bla, tapi akan lebih ini. Nah, bagaimana? Kita pun abisnya nggak? Ya bisa. Dengan cara apa? Kita branding aja. branding bahwa kita adalah perwakilan dari global kurban. Itu yang harus kita branding, bukan kitanya. Tadi sudah sampein, global kurban ACT itu sudah mempunyai nama. Kita hanya sebatas perantara. Perantara dari global kurban. Global kurban ACT sudah punya branding nggak? Brandingnya kuat. Brandingnya bagus. Yang terpenting bagaimana orang percaya bahwa kita perwakilan global kurban. Jangan-jangan orang nggak jadi kurban, karena belum percaya bahwa kita orang global kurban. Oh, jangan-jangan bohong nih, nanti duitnya ditilep, ya kan? Nah, itu yang harus kita branding. Kita perwakilan global kurban, perwakilan ACT, transaksinya pun melalui rekening global kurban, tidak rekening pribadi. Itu yang harus kita branding. Jadi nge-branding kita sebagai perwakilan global kurban. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, teman-teman juga bisa ajak, silahkan ajak dengan relasi. Tadi ajak Kiai, ajak Ustaz, yuk Pak Ustaz, tahun ini kita kerjasama, yuk kurban, nanti Pak Ustaz dapat 10 persen. Sampaiin aja, dari ACT-nya dapat 15 persen. Buat saya 5 persen, buat Pak Ustaz 10 persen. Nanti saya yang proses. Jangan ada dusta di antara kita di sini. Nanti kalau dia tahunya dari orang lain, oh, ternyata global kurban 15 persen, ya. Kita telahkan nanti. Kita harus jujur di awal. Ya, nge-branding diri kita sebagai perwakilan, yang pertama, yang kedua, yuk kita ajak, lebarkan saya, pengen apa? Mengajak orang-orang yang memang sudah dipercaya sama orang lain atau masyarakat. Itu menurut saya cara itu ampuh. Tahun lalu saya menggunakan cara itu menyentuh di angka 200 juta. Ya kan, tersebar. Ada lembaga, ada Ustaz yang mendapatkan. Mungkin itu Mas Wajar. Baik Ustaz, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Insya Allah ini sangat mencerahkan ya, Mas Aryo dan teman-teman sebat moveers lainnya. Halo Mas Aryo, boleh bersuara Mas Aryo? Siap, siap Mas Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stad Dadan, Alhamdulillah, luar biasa nih pencerahannya nih Stad Dadan. Sangat berisi, sangat berisi semua nih Stad. Amin. Informasinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami terapkan Stad Dadan. Mohon bantuan doanya Stad. Oke, amin. Bismillah, Mas. Ya, bismillah. Bismillah, Stad. Yazakallah, Stad. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Lina Ayu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya kan selama ikut mengajak orang-orang untuk berkurban lewat Global Kurban ACT, setelah closing biasanya yang transfer kan confirm ya. Nah, tapi saya tidak melakukan ijab kobul seperti yang Ustaz sampaikan. Apakah ketika si perkurban mendapatkan notif dari ACT atau Global Kurban setelah membayar, apakah itu termasuk ijab kobul juga? Biasanya sih kalau saya lihat kalau sudah closing dari Global Kurban pun ada. Ya, betul ya. Berarti kan kalau nggak salah by WA ya. By WA artinya di Global Kurban SMS. Alhamdulillah kami sudah pertama kan ada tagihan dulu ya. Betul. Setelah melunasi itu kan tagihan. Nah, setelah dia bayar itu ada WA dari ACT. Artinya dana yang sudah diterkirim itu sudah keterima dengan Global Kurban. Nah, itu sebetulnya sudah ijab kobul. Ini sebetulnya tambahan dari saya aja untuk memberikan apa ya? Memberikan nilai plus kepada para pekurban bahwa kita pun adalah memang yang terlibat. Saya selalu gitu. Kalau sudah transfer, dia ngirim transfer, lalu di WA aja. Alhamdulillah yang tadi itu ya. Terima kasih sudah diterima blablabla. Terus doa. Doakan aja. Orang paling seneng disanjung sama didoah. Gak ada orang yang seneng dicaci. Pasti orang seneng disanjung sama disanjung aja. Makasih Ibu yang baik hati. Semoga rizkinya tambah berkah ya. Itu sudah termasuk ijab kobul. Jadi, menurut saya sih itu sah-sah aja. Ini secara hukum itu sudah dilakukan sama Global Kurban melalui WA SMS ijab kobul. Ini sebagai nilai plus tambahan dari kita. Mungkin itu ya, Mas Wajar. Alhamdulillah. Dimana Mbak Lina Ayu dan teman-teman Sobat Movers. Insya Allah dengan melalui notifikasi itu Insya Allah sudah termasuk bagian dari ijab kabul terima terima dana kurbannya dari para donatur melalui RFI. Seperti itu. Kita lanjut, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya masuk dari Mbak Haura Alfiyah Nida. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Yang Ustadz lakukan ketika mempromosikan secara offline selain ke keluarga dan orang terdekat, apakah Ustadz juga ke lembaga atau kantor tertentu untuk mempromosikan Global Kurban? Ini terkait segmen donatur atau perkurbannya kali Ustadz? Ini segmen donatur betul ya. Tadi relasi kita kan personal ya. Personal itu bisa tetangga, keluarga, teman kerja. Nah ini ada sebetulnya relasi yang paling bagus yaitu lembaga. Ini yang sampai saat ini Mas Pajar ini belum saya lakukan. Saya belum lakukan karena waktu yang memang belum siap. Ini bagus juga sih. jadi masukkan juga ke saya. Makasih siap bertanya. Artinya boleh juga itu. Nanti ke lembaga-lembaga misalnya kan ada kantor, kantor A, kantor B. Kita nggak tahu nanti dari Global Kurban ada fasilitasnya. Misalnya kan saya secara pribadi Mas Pajar ya. Lalu saya mau menawarkan ke perusahaan A. Itu dipasilitasi nggak sama Global Kurban sebagai suratnya dan sebagainya? Insya Allah bisa Ustadz. Seperti misalkan Ustadz Dadan dari RFI, ACT Tanggerang Selatan, Tanggerang Radia. Jika ingin misalkan ada pergerakan atau penetrasi offline lah ke kantor misalkan. Menawarkan kurban karyawannya melalui RFI seperti itu. Insya Allah itu bisa dibantu oleh rekakan cabang kita yang ada di cabang. Tinggal menghubungi teman-teman cabang yang nantinya teman-teman cabang bisa bantu untuk siapkan baik itu dari proposal dan presentasi ke pihak kantor atau perusahaannya. Seperti itu Ustadz. Terus Mas Pajar itu terterang nggak nama kita di situ? Insya Allah karena ini adalah bagian ikhtiar dan termasuk nantinya ini donaturnya adalah donatur dari RFI. Nah itu akan menjadi database RFI nantinya. Nah dan semua transaksi bisa diarahkan melalui link referral program kurban Ustadz Dadan atau RRF Sobat Movers atau melalui donasi offline yang nantinya di inputkan oleh rekan-rekan cabang seperti itu. Nah itu akan menjadi perolehan dari masing-masing RFI seperti itu Ustadz dan teman-teman Sobat Movers lainnya. Baik. Untuk sementara ini saya di tahun kedua juga saya belum menyasar ke situ. Jadi mungkin tahun ke depan insya Allah ini juga masukannya bagus kita kurban karyawan itu sangat sangat bagus. Kayak Umroh dulu saya juga akan di travel ya kita tawarin ke travel-travel perusahaan-perusahaan untuk mengumrohkan karyawannya. Apa? Kan nggak ada salahnya setiap perusahaan mengurbankan buat para karyawannya atau karyawan sendiri itu yang mau kurban. Terima kasih. 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 Semoga jawabannya mencerahkan. Jika ada teman-teman yang mempunyai mitra besar misalkan perusahaan atau korporat itu bisa dibantu oleh teman-teman cabang nantinya jika ada penetrasi offline atau ingin presentasi langsung ke pihak perusahaan seperti itu. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Sobat RFI agen kurban kita yang ada di cabang-cabang di wilayah Sumatera maupun Kalimantan seperti itu Ustaz. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya itu dari Mas Aji Yudiana. Apa yang harus saya lakukan sebagai mover kurban? Kita ada yang dapat kartu ACT agar dapat dipercaya. Selama ini Ustaz Dadan kalau bergerak apakah menggunakan kartu atau rompi Ustaz? Justru itu. Saya sudah sindir karena saya belum dapat rompi juga. Intinya jalan mulai saja dulu Ustaz. Saya nge-branding aja sih nge-branding sendiri. Tahun kemarin pun satu bulan pertama orang nggak nyangkut saya. Karena taunya saya brandingnya kan umroh Pak. Saya sering nge-nawarin umroh. Jadi begitu saya nge-nawarin kurban orang cuek. Cuek. Biasanya di umroh nge-nawarin kawing gitu kan. Dijual kawing. Satu bulan pertama orang nggak tergerak. Tapi di bulan kedua orang sudah mulai penasaran. Benar juga ya Pak Dadan ini di kurban. Baru dia tanya-tanya. Yang saya gunakan selama ini adalah branding. Mungkin untuk Mas Ala tadi kartu yang sukainya mungkin Mas Pancur ya. Silahkan Mas. Baik Mas. Mas Aji Yudiana. Nah sebenarnya melalui link referral kurban teman-teman semua Insya Allah itu sudah sangat melegalkan aktivitas marketing kurban teman-teman RFI di global kurban ACT seperti itu. Karena dengan website replika seperti link referral itu sudah sangat memudahkan dan sangat membantu RFI dalam memperoleh kepercayaan dari donatur. Karena di situ tidak ada embel-embel penipuan dan hal-hal yang mencurigakan Insya Allah. Nah jikalau memang membutuhkan atribut seperti kartu misalkan. Nah itu kita juga sudah sediakan di cabang. Jikalau ada teman-teman yang ingin bergerak secara offline membutuhkan flyer membutuhkan tools-tools yang bisa teman-teman bawa memang ini ada donatur yang Insya Allah ada closing misalkan hari ini. Tapi saya butuh atribut yang bisa membuat saya terlihat legal dan sah sebagai perwakilan ACT. Nah itu teman-teman bisa menghubungi kantor cabang ACT yang terdekat atau kantor cabang di mana teman-teman terdaftar sebagai perlawan filantropi Indonesia. Seperti itu Ustadz Dadan dan teman-teman Sobat Movers lainnya. Baik. Saya menambahkan ya Mas Pacar ya. Ya boleh. Sebetulnya itu jadi alat apa ya. Kalau kita mau perang kan kita harus punya peluru ya. Waktunya harus punya peluru sebetulnya peluru-pelurunya sudah disiapkan sama Global Kurban. Artinya itu link referral, brosur, terus apa lagi ya. Spandu, materi-materi itu sebetulnya identitas kita. Identitas kita yang tinggal kita branding kok. Intinya kita mau apa enggak. Jangan-jangan sekali lagi. orang yang hari ini belum closing karena sampai saat ini kita diri kitanya belum percaya. Kitanya diri sendiri belum percaya. Kalau kita belum percaya diri ya gimana orang lain belum percaya. Oleh karena itu ya pede. Mulai dari pede. Udah tebar pesona, tebal muka, dalam hal apapun. Makasih Mas. Ya, kaya jazakullah kaya Ristad. Insya Allah teman-teman nanti saya akan kirimkan kembali link marketing tools atau materi yang bisa teman-teman pakai untuk kirimkan ke para donatur. Baik itu berupa video, poster digital, flyer digital, desain spanduk, dan lain-lain. Itu semua-semua udah kita siapkan dan teman-teman RFI bisa pakai sebagai senjata atau pelurunya yang akan disampaikan ke para donatur. Seperti itu. Kita juga punya buku Panduan Global Kurban. Jika di sini teman-teman sempat Movers belum terlalu memahami terkait bagaimana berkorban di ACT, itu ada buku Panduannya yang bisa teman-teman pakai dan pelajari serta berikan kepada donaturnya. Nanti saya kirimkan link-nya. Nanti kita akan saya contohkan. Namun kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada tiga pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz. Ya, silakan Mas. Dari Mbak Pia Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya pada Ustadz menawarkan kurban ke calon donatur. Apakah pernah ada donatur yang ingin melihat langsung hewan kurbannya? Soalnya ada kasus di mana ketika saya menawarkan kurban, si donatur ingin melihat hewannya dengan alasan ingin memilih tipe hewan sebelum menjadi donatur. Nah, itu bagaimana cara menjawab, mungkin Ustadz, cara menjawabnya dan menyampaikannya kepada donatur tersebut. Mungkin Ustadz pernah mengalami hal tersebut. Baik. Apa yang dialami oleh Mbak Pia ya tadi ya? Itu betul. Jadi, kita harus siap. Jadi ada, karena itu, sekali lagi, kebiasaan orang Indonesia ini kan kalau beli kurban dia harus melihat kurbannya, lalu dia menyaksikan ketika penyembelihannya. Ketika tawarkan ACT, dia bahkan ada, saya dulu ada yang minta video. Videonya, mana kurbannya, nanti saya pilih. Nah, ini tantangan bagi kita untuk meyakinkan, sebetulnya, meyakinkan bahwa sistem yang digunakan oleh global kurban ini adalah berbeda dengan sistem kandang. Ya kan? Yang di mana ada hewannya, kita pilih 1, 2, 3. Yang dijual, yang dijual adalah kriteria. Kita yakinkan, ACT, global kurban nggak akan bohong. Artinya, kriteria kambing, kan di situ ada berat bobot ya, bobot berapa kilo. Jenis kambing apa, sapi berat berapa kilo. Itu yang harus kita tekankan ke calon pekorban. Pernah, pernah juga. Ke saya ada yang seperti itu, tapi dengan penjelasan seperti tadi yang saya sampaikan, mereka juga jadi paham. Mungkin itu, Mas. Semoga menjawab pertanyaan dari yang Mbak sampaikan di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Kak Adin. Ini teman-temannya Ustaz nih. Nanya Ustaz, komposisi broadcastnya apa saja ya? Video, foto, atau hanya tulisan? Terus, jam broadcast sebaiknya jam berapa ya? Seperti itu. Boleh dong, ACT bikin grup telegram buat bincang-bincang lebih lanjut. Ya, makasih Kak Adin. Kak Adin ini, Mas Pajar, ahli dongeng nih. Kalau nanti berubah-ubah mengundang dongeng, beliau tuh. Dia ahlinya dongeng tuh. Nanti bisa kita kolaborasikan. Bisa niruin suara binatang gitu. Suara senet aja, beliau bisa. Asya Allah. Mulai bersuara nih, Kak Adin. Ya, sambil berkenalan. Nyalakan saja maiknya. Kalau masalah kata-kata sama video, kalau itu sudah ACP sudah siapkan. Kata-katanya kita tidak usah membuat lagi kata-kata, tidak usah membuat lagi gambar. Tinggal nge-share. Nah, pengalaman saya untuk nge-share itu lihat di jam-jam orang lagi senggang. Pagi, kalau pagi, itu jangan nawarin. Pagi biasanya orang sibuk. Pagi itu diisi kalau mau status WA dengan doa. Doa pagi, doa apa, bla-bla, doa lah. Karena di jam-jam itu orang masih mempersiapkan ke kantor dengan doa. Nah, jam-jam untuk menawarkan itu saya menawarkan di dua waktu. Yaitu di siang, jam satu, sama malam. Habis maghrib. Itu jam di mana orang santai. Ya kan? Kalau misalnya jam lagi di kantor, kan habis juru itu lagi santai itu. Nah, di situ bisa kita masuk. Atau setelah kerja. Ya, mungkin maghrib, sore atau isa. Itu jam-jamnya kalau jam saya. Ya, untuk nge-broadcast. Jangan sampai nanti nge-broadcast salah juga. Ya kan? Orang lagi sibuk-sibuk kerja jam sembilan lagi tiba-tiba ada broadcast. Ilpil duluan buru-buru korban. Orang yang lagi pusing tiba-tiba dapat ini. Cari jam-jam memang yang orang-orang senggang. Terus yang kedua di waktu. Nah, waktu biasanya orang ada namanya Jumah Berkah ya. Jumah Berkah ini sudah nge-branding di kita. Di mana sedekahnya luar biasa. Nah, di hari Jumat, itu kesempatan kita terbaik sebetulnya. Kalau nge-broadcast itu di hari Jumat. Kalau mau mingguan Jumat aja. Ya, bisa setelah Jumat atau nanti sore. Saya kalau Jumat tuh, kalau nggak siang, sore. Kita ambil di momen Jumatnya atau di malam Jumatnya. Nah, kalau masalah itu, Kak Adin, kata-kata, video, saya sampai sekarang juga nggak pernah buat. Saya selalu follow dari yang punya global kurban aja. Ya, boleh dong ACT bikin grup, itu Mas Pajar yang jawab ya. Saya hanya jawab tentang teknik nge-broadcast. Begitu Mas Pajar. Ya, baik. Syukur Anastad. Ini teman-teman yang ingin mendapatkan materi marketingnya, itu saya sudah kirimkan, baik itu melalui PIC cabang, dan di chatbox bisa teman-teman lihat, itu ada tools marketing agen kurban RFI. Nah, itu untuk marketing tools agen kurban bisa diakses di dashboard teman-teman RFI masing-masing. Ada pada menu e-learning, di situ bisa klik tools marketing kurban. Atau bisa lebih lengkapnya, karena ada file yang besar seperti desain spanduk, untuk desain cetaknya ada video, itu bisa diakses di link Google Drive, Bitly, tools marketing agen kurban. silakan di-copy dan di-save. Seperti yang disampaikan Ustadz Dadan, itu ada materi video, ada berupa materi copy-blasting yang bisa teman-teman pakai untuk sebar, baik itu di WA maupun status WA-nya. Ini kita izin saya sedikit ya Ustadz. Silakan, silakan. terlihat ya Ustadz ya, teman-teman ya. Ya, terlihat Mas. Nah, ini Google Drive yang melalui link yang sudah saya kirimkan di chatbox, itu ada buku Panduan Global Kurban, itu bisa teman-teman pakai sebagai pegangan atau panduan teman-teman agen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para donatur atau calon pekurbannya. Seperti itu. Untuk wilih distribusinya di mana saja, ini sudah kita tampilkan secara detail. Nanti harganya bagaimana, jika ada yang ingin harga, apakah harga ini sudah termasuk operasional semuanya, di sini sudah ada jawabannya, terus secara transaksinya, terus juga ada model laporan kurban yang akan diterima oleh donatur. Nah, ini insya Allah sangat membantu para member RFI dalam mengajak para donatur untuk berkurban. Nah, ini adalah testimoni penerima manfaat dari berbagai negara dan berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ini contoh akad penyerahan kurban yang nantinya bisa dipakai untuk diserahkan ke donaturnya, seperti itu. Terus lainnya, berupa video, juga bisa diklik di kumpulan video. Nah, di sini juga ada video dokumentasi implementasi kurban tahun 2020. Nah, ini adalah satu video himbawan MUI untuk mengajak masyarakat berkurban melalui global kurban. Nah, di sini MUI insya Allah sudah mendukung penuh global kurban untuk agenda distribusi dan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini insya Allah. Terus juga ada video-video iklan lainnya yang bisa di-share dan di-sebarkan ke donaturnya. Terus juga ada tools cetak yang bisa dipakai. Misalkan teman-teman RFI punya kafe atau punya warung di rumah itu bisa misalkan mencetak desain sepanduk. Itu bisa dipakai dengan menambahkan link donasi link donasi kurban masing-masing teman-teman RFI seperti itu. Insya Allah ini semuanya sudah memudahkan teman-teman RFI untuk baik itu dari sisi legalitas dan demi memperaih kepercayaan donatur. Ini ada pertanyaan terkait perusahaan. Ini juga kita sudah sediakan brief atau proposalnya. Itu bisa dipakai untuk di saat presentasi kepada perusahaan atau sebuah komunitas seperti itu. Insya Allah di sini juga ada kumpulan copyblasting. Ini adalah narasi-narasi yang bisa dipakai. Kita coba klik salah satu. Temanya adalah tentang bulan Zulhidjah. Ini tinggal di-copy teman-teman. bulan Zulhidjah hanya sekali jangan lewatkan kesempatan besar. Ini bisa dipakai untuk blasting dan dikirimkan ke donaturnya. Di-BC ke donaturnya. Tinggal diganti bagian link referral masing-masing. Seperti yang Ustadz Dadan lakukan, dia menyebar link, donaturnya mengisi link tersebut. Insya Allah itu semua akan masuk ke dashboard dan tercatat sebagai transaksi kurban dari member RFI-nya. Seperti itu. Insya Allah ini sudah cukup lengkap. Paralel kita terus update materi-materi ini agar semakin memperkuat pergerakan RFI di lapangan. Seperti itu. Seperti itu Ustadz Dadan dan Sobat Movers lainnya. Jangan lupa untuk disimpan link yang sudah saya kirimkan di chat. Seperti itu. ada pertanyaan Mas Pajar. Oh iya. Oke. Agar memudahkan koordinasi untuk diserang banten di mana RFI kurbannya. Nah, ini untuk Mas Aji Yudiana saya jawab ya untuk daerah distribusi kurban itu semuanya insya Allah ditentukan dan untuk daerah distribusinya itu ditentukan oleh pengurus atau lembaga global kurban yang nantinya sudah kita assessment wilayah-wilayah tersebut baik itu yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu Mas Aji. Kalau kita sediakan kambingnya bagaimana Pak untuk mendukung global kurban? Nah, ini lebih ke penyediaan hewan kurban. Nah, itu untuk masalah penyediaan hewan kurban ini itu bisa disampaikan mungkin ke cabang terdekat. Seperti itu. Karena ini bukan bagian dari RFI karena kita fokusnya di sini adalah mengajak para donatur untuk berkurban. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman relawan filantropi Indonesia lainnya. Kalau teman-teman RFI kesulitan dalam mengakses cabang itu bisa menghubungi customer service kami di careline RFI atau follow Instagram-nya kalau ada yang ingin presentasi ke mitra by Zoom tapi cabang nggak waru atau apa itu bisa dibantu oleh tim pusat nantinya. Seperti itu. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin? Bapak Syahril? Mungkin ada pertanyaan? Dan teman-teman sobat movers lainnya? Masih di-mute sepertinya Bapak? Pak Syahril sepertinya masih di-mute. yang dihadapin Ustaz sama seperti saya hadapin. Semua seperti itu. Jadi kebanyakan orang kalau berkurban melalui online masih tanda-tanya. Orang yang benar-benar ngerti itu online itu seperti apa. Jadi emang kita harus sabar dan tebal muka ya Ustaz ya. Jadi kebanyakan orang kan kebanyakan kalau berkurban pertama ya pengen melihat langsung kewangan. Kedua ya mohon maaf mungkin ada yang pengen bagiannya juga gitu kan. Tapi tanpa disadarin kalau yang seperti itu kan banyak biaya juga yang ditambahkan. Perawatan makannya ongkot potong ongkirnya lagi kan tambah lagi kan. saya sudah jelaskan seperti itu akhirnya Alhamdulillah yang paham-paham tapi yang tetap yang pengen dikomplek ya dikomplek. Tidak perlu dipaksa Bapak ya. Alhamdulillah saya juga ada closing juga. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah satu dua tiga hari lagi ini ada beberapa orang yang closing. Insya Allah teman-teman disini Insya Allah semuanya saya yakin dan percaya kita yakin dan percaya semuanya bisa closing kurban. Ya Insya Allah. Baik mungkin ada pertanyaan lain teman-teman sebelum kita masuk ke sesi penutupan karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 18 menit. Insya Allah sepertinya Ustadz Dadan juga mempunyai kesibukan yang lain. Manfaatkanlah waktu momen singkat ini menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Mungkin ada yang mengganjal di hati teman-teman Sobat Movers selama ini wah saya enggak bisa sudah saya lakuin seperti yang Ustadz Dadan tapi masih belum itu silahkan mungkin bisa berbagi curan hatinya disini Ustadz ya. Masih ada teman-teman semuanya? Insya Allah sepertinya sudah cukup Ustadz. Insya Allah sudah makin siap untuk bergerak di lapangan Insya Allah. Amin. Baik untuk itu teman-teman saya mengucapkan Jazakumullahu Khairan terima kasih banyak khususnya kepada Ustadz Dadan Hermanto selaku Sobat Movers kita dari cabang ACT Tangerang Selatan Tangerang Raya dan saya mengucapkan Jazakumullahu Khairan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu teman-teman Sobat Movers dimanapun berada sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menghadiri bincang atau ngobrol santai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan jauh dari maksiat dan dosa dan Insya Allah ini menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua baik dari sisi ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan oleh Ustadz Dadan Hermanto. Barakallahu Fikm Ustadz Insya Allah teman-teman kita akan berjumpa di ngobrol santai lainnya di RFI kelas lainnya Insya Allah akan membahas topik-topik yang tentunya menarik baik itu dari sisi kajian kajian tentang kurban dan berbagai jenis kelas marketing lainnya Insya Allah semuanya gratis kita siapkan untuk Relawan Filantropi Indonesia tetap update informasinya baik itu di grup cabang masing-masing maupun melalui Instagram relawan.filantropi Insya Allah sampai jumpa lagi di lain waktu yang mengucapkan terima kasih Ustadz semoga ini menjadi kebaikan bagi Ustadz dan keluarga khususnya juga kepada teman RFI yang sudah bergabung semoga sukses selalu dan intinya tetap sehat dimanapun berada Baik untuk itu teman-teman mari kita tutup sesi ngobrol santai kita pada sore hari ini dengan membacakan doa ke faratul majlis Assalamualaikum 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 kita foto-foto dulu makasih Pak Pajar kita boleh foto-foto dulu nih Ustadz teman-teman siap foto-foto kita kita boleh nyalain camera nya boleh nyalakan dulu ya teman-teman siap waduh mantap-mantap semua ini Insya Allah yang hadir disini siap closing kurban siap amin amin semangat teman-teman Allah kita mulai ya 1 2 3 oke Alhamdulillah selesai terima kasih terima kasih Ustadz Assalamualaikum 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 terima kasih kembali teman-teman sukses Insya Allah semuanya semuanya ya Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi